PILKADA 2.0 Ketua Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers menyebut, Pers sudah memiliki sejumlah aturan mulai dari Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik dan Resolusi dan beberapa keputusan tentang aturan Pers. Aturan tersebut harusnya dijadikan pegangan dalam tugas peliputan maupun penerbitan berita. Kita melihat bahwa setiap pemilu itu pasti ada gesekan-gesekan yang keras di masyarakat. Kita punya aturan-aturan di selain soal Undang-Undang Pers, kita juga punya KEJ dan kita juga punya beberapa resolusi-resolusi atau keputusan. Bagi wartawan, kegiatan yang digelar oleh Dewan Pers ini sudah tepat. Dari seminar tersebut, para wartawan memahami tugas dan fungsinya serta batasan-batasannya. Pertanggapannya sih, kita sebagai wartawan tentunya kan kita disuruh ikut serta lah untuk menjaga peran aktif media dalam netralitas, terutama kan kita tahu Kalimantan Timur ini heterogen, banyak suku, ras, ya itu hal yang sensitif. Jadi kita media harus bisa jadi sarana informasi yang akurat, tentunya juga netral. Peran media ini sangat penting karena ia bagian dari empat pilar demokrasi. Keempat pilar tersebut adalah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Terima kasih. Sampai jumpa di KM.